disini pun kita harus bisa memperhatikan ya disaat kita mau mempublikasikan video ke youtube disaat kita sudah mempublikasikan tetapi kawan-kawan kita itu tidak mendapatkan notifikasi kalau memang channel kita itu sudah upload video ke youtube ya mungkin masih banyak yang bertanya-tanya bang padahal saya sudah dipublikasikan videonya tetapi kok ada kawan saya yang bilang kalau kita belum upload nah itu diakibatkan apa nah sebetulnya ya disaat kita upload video ke youtube tentunya video kita itu sudah disetting ya tetapi untuk masalah notifikasi itu tidak ada permasalahan dari settingan video ya biasanya apabila kita upload video ke youtube atau mempublikasikan video ke youtube apabila tidak mendapatkan notifikasi ya seperti ini dari penonton yang menonton video kita itu tidak mendapatkan notifikasi itu biasanya terjadi akibat buruk sinyal sinyal bisa jadi pengaruh disaat kita mempublikasikan video video kita itu sedikit lambat sehingga setelah video kita 5 menit 10 menit baru kawan-kawan kita itu mendapatkan notifikasi ya sehingga membuat rugi kita ya disaat video kita sudah dipublikasikan biasanya 1 menit sudah mendapatkan rasio klik tetapi sudah 10 menit bahkan lebih video kita itu mendapatkan rasio kliknya rendah nah jangan sampai hal seperti itu terjadi ya buat channel kita jadi usahakan disaat kita upload video atau mempublikasikan ke youtube usahakan jaringan lagi bagus dan juga kita cari momen yang memang betul-betul kawan-kawan kita atau orang-orang itu yang sedang membuka channel youtube kita perhatikan di jamnya ya jangan sampai kita upload video kita tidak mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi itu membuat rugi channel kita dan disini pun kita harus bisa memperhatikan apabila video kita itu sudah ditemukan di penelusuran youtube disini ya dijelaskan penelusuran youtube itu adalah video yang ditonton oleh penonton channel kita yang melalui pencarian judul ya nah biasanya apabila ada orang-orang mengetikan cara mendapatkan 1000 subscribe cara masak itu nah lalu video kita ditonton nah itu akan muncul di penelusuran youtube nah disini apabila muncul fitur jelajah fitur jelajah itu apabila video kita sudah dipublikasikan sehingga video kita akan muncul di halaman beranda ya nah mungkin ada orang membuka-buka youtube lalu tidak tanpa sengaja mereka membuka video kita nah disitu akan ditemukan di fitur jelajah ya nah lalu untuk fitur youtube lainnya mungkin dari fitur-fitur yang lainnya ya nah dan apabila dari rekomendasi video itu tandanya video kita itu sudah direkomendasikan oleh pihak youtube ya disaat orang lain menonton video lain dan setelah itu muncul video kita dan video kita ditonton itu namanya rekomendasi video ya nah apabila di halaman channel di halaman channel itu adalah apabila kawan kita mengetikan nama channel youtube kita semisalkan channel gayboy ya diketikan nama channel channel gayboy lalu beliau menonton videonya nah itu akan ditemukan di halaman channel namanya ya nah disini yang paling penting notifikasi ya untuk notifikasi seperti ini coba kita buka youtube ya apabila kita membuka youtube itu biasanya akan muncul di tanda lonceng beberapa channel yang sudah kita subscribe dan kita pijit tanda loncengnya seperti ini ya nah itu akan ditemukan di notifikasi ya apabila video kita itu ditonton setelah kita upload lalu kawan kita itu menerima notifikasi lewat tanda lonceng seperti ini nah beliau menonton video kita nah itu dinamakan dengan notifikasi ya jadi usahakan disaat kita subscribe ke channel orang lain itu usahakan tanda lonceng itu sangat penting ya kita harus bisa melakukan hal seperti itu ya gunanya agar video kita itu bisa selalu mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi dan juga mendapatkan grafik yang bagus ya karena dari grafik tersebut video kita itu nantinya akan selalu mendapatkan rasio klik tayang yang tinggi durasi tonton yang tinggi dan juga penayangan yang tinggi nah jangan sampai apabila ada muncul di halaman yang satu atau dua tiga sumber eksternal mungkin saya sudah sarankan biasanya itu akan hilang selama dua minggu bahkan satu bulan bisa hilang asalkan kita menghapus di yang saya sarankan di google chrome ya disini mungkin apabila sobat-sobat semua menemukan fitur eksternal untuk menghilangkan fitur eksternal disitu ya kita bisa masuk ke branda youtube disini ke langsung masuk ke foto profil ya disini nanti akan dibawa ke halaman seperti ini kita pijit foto profil disini lalu kita pilih kelola akun google disini ya nah disini kita pilih yang keamanan nah di keamanan ini kita ketikan di pencarian ya aplikasi pihak ketiga ketikan aja seperti itu ya saran saya nah nanti akan muncul seperti ini nah disini apabila ada fitur-fitur yang memang nah seperti ini ya kelola akses pihak ketiga nih ada tentang shape browsing yang disempurnakan untuk akun anda nah disini saya bisa meminjitnya ya nah disini kita pilih yang nonaktifkan atau tinggal nonaktifkan ya apabila memang ada lagi kata-kata yang biasanya tinggal tutup ya shape browsing yang disimpan kita bisa tutup disini ya kelola pihak ketiga semisalkan nah nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang lain karena ini saya dari google atau dari whatsapp messenger mungkin itu tidak jadi pengaruh ya nah itu cara untuk mengatasi sumber eksternal semisalkan ada misalkan fitur-fitur itu ya yang lainnya disini kita bisa menghapusnya tinggal pilih seperti ini nah nanti akan hapus akses ya nah disini saya tidak menghapus akses karena ini whatsapp dan saya pun tidak mempunyai grup ya nah itu cara untuk mengatasi sumber eksternal di analitik channel kita dan itu tidak langsung hilang ya biasanya akan hilang 3 minggu bahkan 4 minggu ya semoga bisa bermanfaat buat sobat youtube ku jangan lupa dukungannya buat channel ini mohon di like di komen dan juga di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh